tidak perlu mengganti tr fast atau tr drift suaranya serak bassnya sember ya bro cukup satu komponen ini bisa meningkatkan performa amplifier biar hasilnya maksimal kita naikkan bro oke bro simak terus bro ya jangan di sekip-sekip biar enggak gagal paham ya bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bro kali ini saya mau memodifikasi driver SOCL 506 bro ya dengan memasang tep di driver ini untuk komponen yang dibutuhkan 100 Ohm dua kali ya dan juga 560 Ohm satu kali kenapa ada 560 Ohm Oke Bro nanti saya jelaskan di pertengahan video ya satu komponen ini fungsinya sangat banyak bro ya bisa meningkatkan performa amplifier cukup satu komponen dan dua buah transistor Toshiba A1941 dan C5198 oke bro langsung kita rangka ya cara tep pada driver SOCL 506 untuk TRC kodenya C5198 ke depan sini bro ya di tegangan plus pemasangannya menghadap ke depan ke sini bro ya dan untuk A1941 di main di main oke langsung kita pasang bro ya di panel saya tetap memakai Toshiba untuk pemasangannya basis ke emitter transistor tab speaker dan ini basis yang plus ke emitter transistor tab Nikron Oke kita coba bro ya Oke bro untuk hasil kurang maksimal bro ya ternyata ada seraknya bro ya di volume kecil suara serak nampak jelas oke bro kita ukur dulu kenapa kok bisa serak suaranya dari apa masalahnya kok bisa serak kita tes dulu bro ya untuk serak kita tes bias bias kecil biasanya akan timbul suara serak dan suara dan suaranya kurang maksimal bro ya kita cek bias bias untuk driver ini memakai tegangan 25 volt bro kita cek ya bias final menuju basis tr final ya bro tanpa ada audio ini bro sangat kecil sekali bro ya inilah kekurangan bila di tab bro ya kekurangannya seperti ini bias final menurun jadi untuk teman-teman teman-teman semuanya apabila di tab hasilnya seperti ini tentu tidak akan maksimal tadinya bagus dan membuat suara jelek tidak bagus sama sekali ya bro untuk bias driver 61 sama 1,10 volt tidak imbang bro ya dan biasanya sangat kecil di final di final oke bro gimana cara mengatasi power amplifier pada SOCL 506 suaranya serak biasanya sember ya bro ya bro yang bertindak ini bro resistor tadi Bro yang 560 ohm cukup satu komponen ini bisa merubah power amplifier menjadi sangat luar biasa bro ya ini pakai 560 ohm dan nanti bisa diganti sampai 1k untuk menghasilkan yang lebih bagus lagi oke bro saya mau pasang resistor ini nanti hasilnya seperti apa simak terus videonya jangan lupa like dan subscribe nya mas bro untuk memasang air tadi bro ya kita melepas ini bro diudah bro diudah yang ini bro kita lepas salah satu kakinya saya lepas dulu bro ini biar hasil maksimal bro tidak serah bas mantap triple juga oke cukup satu komponen aja bro cukup satu komponen aja bro saya banyak-banyak kita pasang disini bro untuk sementara gini bro ya nanti bisa dirapikan kembali kalau sudah oke 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 bro kita coba bro dan kita cek dulu bias naik apa tidak cek bias bro ya tuh bro tanpa ada sinyal audio ya sudah naik ya 25 sama 43 ini nggak imbang bro sekarang kita coba aja oke bro sudah on ya oke 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 udah enggak serak bro ya cuma suaranya kurang bersih ya kurang bersih oke kita naikkan lagi ya biasanya mas bro untuk memasang R560 ohm kemungkinan bisa ditegangan 45 ya pakai resistor 560 ohm kalau ditegangan kecil kita naikkan lagi bro ya untuk ukurannya yang tadinya 560 ohm kita naikkan menjadi 1k bro ya karena tegangannya kecil ini bro ya biar hasilnya maksimal kita bisa naikkan bro oke bro simak terus bro ya jangan di skip-skip biar paham nantinya biar enggak gagal udah paham ya Bro saya ganti dulu bro ini bro untuk pemasangannya resistor di seri sama diode ya oke bro udah saya ganti dengan 1k ini ya kita tes lagi biasnya mudah-mudahan bisa tinggi ya untuk bias 55 udah tinggi ya 55 persis bro ya 55 persis ini kayaknya mantap ini bro untuk DCU segini bias sudah imbang tanpa ada sinyal audio ini mantap ini bro coba bro ya mantap ini bro batu bon 컨 ok Hai bro suaranya biasa sangat mantap sekali ya apabila tegangan bias tinggi di Venel tentu anda semuanya yang lain tegangan ya yang lain tegangan untuk menaikkan bias jangan langsung ke 1k ya dari yang kecil dulu dulu bro ya dari 100 Ohm 200 Ohm 560 Ohm sampai ke 100k itu kalau 100k ini bila tegangannya ini besar bro ya tegangan driver besar mungkin 45 ini biasanya terlalu tinggi ya bro ya lebih baik dari bawah langsung meningkat 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 begitu bro ya dan bila teman-teman semuanya menemui SOC 506 bila serak suaranya tidak perlu mengganti ya tidak perlu mengganti TR fast atau TR drift tidak perlu ya bro ya kita cukup menaikkan biasanya saja itu aja sudah beres bro ini sebagai pengganti trimpot ya Bro terkadang saya juga memakai trimpot dan ini saya memakai resistor biar lebih amannya bro ya karena trimpot bisa goyang-goyang bisa naik bisa turun ya bro ya ke Bro sampai disini dulu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anda semuanya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh